Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membagikan informasi mengenai Alobank ya Ketika kita membuka aplikasi Alobank, kita masukkan passwordnya Nah, ini passwordnya sudah benar ya teman-teman Oke, saya klik login ya Nah, maka akan seperti ini dia teman-teman Nggak jelas dia Entah ini bisa masuk atau bagaimana Disini juga nggak ada keterangan bahwa ini salah password Tapi kalau dibilang salah password sih, nggak mungkin ya Karena ini sudah saya yakin benar begitu Dan ini nggak bisa login Dulu sih ya, pertama saya pakai Alobank ini Kalau mau login itu kadang-kadang suka begitu ya Kadang-kadang agak lambat Terus kadang-kadang saya klik ini Misalnya terus 2 detik kemudian baru muncul begitu Pokoknya aplikasinya itu agak sedikit lambat Dibandingkan dengan aplikasi bank digital lainnya Tetapi kali ini dia malah nggak bisa login Ini kalau ditunggu sampai besok pun juga masih akan seperti ini dia Kalau misalnya teman-teman bilang Pasti itu internetnya nggak bagus tuh gitu ya Oke saya akan coba buka YouTube ya Nah misalnya ini deh Saya buka Nah ini deh Saya buka video dari salah satu channel Nah ini kan lancar-lancar aja teman-teman Lancar-lancar aja dia Jadi nggak ada masalah ya Untuk internet saya Ternyata setelah saya cek-cek ya review di Playstore untuk ulasan yang kritis Ternyata banyak yang mengalami masalah yang sama Seperti saya Contohnya ini CS tidak men CS tidak mensolusi Lelet lambat di notif update aplikasi Setelah di update malah tidak bisa dibuka Terus ini juga bilang Aplikasi masih banyak bug Login tidak bisa Parah mau login aja nggak masuk-masuk Ya pokoknya hampir semua dah Yang memberikan review bintang 1 itu Hampir semua bilang tidak bisa login Oke jadi memang Untuk seapa masalahan alobank itu memang Agak susah ya kalau mau login Untuk update yang sekarang Oke kita tunggu saja Untuk beberapa hari kemudian Mudah-mudahan Aplikasi alobank ini sudah diperbaiki